Intro Halo guys, ketemu lagi nih dengan gue Darwin dalam channel pribadi gue Opini Darwin Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya Dan dalam video kali ini kita akan membahas mengenai set ekspektasi yang benar Yang sesuai, yang realistis sebelum kalian pindah ke Kanada Kenapa menurut gue ini penting banget? Karena banyak kali orang yang akhirnya kecewa dan akhirnya pulang lagi ke Indonesia Itu karena yaudah setelah ketika tiba di Kanada, oh ternyata gak sesuai dengan ekspektasi dia nih Nah jadinya akhirnya dia kecewa dan pulang ke Indonesia Nah makanya set dulu ekspektasi kalian sesuai dengan kondisi kalian pribadi masing-masing Nah sebelum itu gue mau disclaimer seperti biasa bahwa gue bukan agen tenaga kerja, agen edukasi ataupun agen imigrasi Gue hanya salah satu dari ribuan imigran Indonesia yang ada di Kanada guys Bang bantuin saya dong untuk pindah ke sana Ingat guys, gue bukan agen tenaga kerja ataupun agen imigrasi Gue hanya share apa yang menjadi opini gue pribadi ya Oke guys jangan lupa untuk subscribe, like, and comment dan bantu share ya Oke guys bicara mengenai ekspektasi ketika mau pindah ke Kanada Secara umumnya kebanyakan orang akan pindah ke Kanada untuk kehidupan yang lebih baik Nah kehidupan yang lebih baik ini kan luas ya skopnya ya Dan definisi serta targetnya tiap orang untuk kehidupan yang baik ini tentu saja berbeda-beda Ada yang dilihat dari segi kenyamanan hidup, segi keamanan hidup Dan yang paling penting ialah dari segi ekonomi Tentu saja untuk mereka yang berada di ekonomi kolongan bawah Tentu saja ketika mereka pindah ke Kanada untuk mendongkrak kehidupan ekonomi mereka Ini mohon maaf ya, ini gue ngomong fakta apa adanya Memang seperti yang gue jelaskan dalam beberapa video sebelumnya Mengenai kalau dengan UMR bisa mempunyai Honda Civic Tentu saja ekspektasi kalian ketika pindah ke Kanada itu akan terpenuhi secara langsung Kenapa? Karena, oke kita ngomong secara apple to apple Gaji UMR di Indonesia dengan gaji UMR di Kanada kan memang jauh berbeda Di Ontario saat ini tuh di bulan Oktober awal itu dinaikkan menjadi 15,5 dolar per jam Dengan gaji UMR yang ada di Ontario saat ini Kalau secara kehidupan jelas lebih layak dibandingkan dengan ada yang di Indonesia Nah, bahkan kalau kalian bersedia kerja lembur Ataupun kalian bekerja yang mungkin mencari lowongan yang lebih baik lagi Ada kok beberapa pekerjaan yang bahkan kalau dibilang bukan skill worker ya Kerjaan yang menggunakan fisik itu ratenya bisa di 20 sampai dengan 25 dolar Bahkan bisa lebih lagi Nah, tentu saja pendapatan kalian kan akan lebih bertambah banyak Nah, jadinya kalau mereka yang berada dalam golongan menengah ke bawah ketika pindah ke Kanada Jelas secara ekonomi pasti akan terbantu banyak Nah, yang repotnya itu ialah mereka yang berada dalam golongan menengah ke atas Nah, kalau mereka ekspektasi utama itu ialah untuk mencari duit yang lebih banyak lagi Nah, ini yang akan menjadi kendala guys Kenapa? Seperti kita ketahui lah Ya kan, kalau semakin tinggi posisi pekerjaan yang kita incer Itu kan seperti piramida kan Semakin lama semakin merucut Nah, tentu saja persaingan akan menjadi lebih ketat lagi Nah, kalau persaingan lebih ketat lagi Kalau kita tidak mempunyai peluru Ya, alias contohnya nih kalau misalkan kita mau berkarir profesional ya Kita tidak mau peluru kita Misalkan peluru kita ialah high profile Ya, mempunyai edukasi yang tinggi Mempunyai gelar yang banyak Lalu mempunyai pengalaman kerja di multinational company Nah, itu peluru yang kuat untuk kalian bisa bersaing di sini Tapi kalau peluru kalian tidak terlalu kuat Terus kalian ingin langsung pindah ke sini tanpa mulai dari nol lagi Pengen gajinya lebih gede lagi dari di Indonesia Ya, tentu saja chance-nya itu kan tipis Karena persaingannya ketat Semua orang juga pengennya begitu Nah, banyak kali di antara kita ya Teman-teman yang akhirnya banyak yang cuma mengerutu Kecewa ketika tiba di Kanada Ternyata gajinya tidak sesuai ekspektasi Harus downgrade lifestyle-nya Nah, karena itu Mereka sudah berada dalam golongan menengah ke atas Mereka pengennya ya Lifestyle-nya bisa seperti di Indonesia Tidak mau mulai dari nol Mau karirnya langsung tinggi Tanpa peluru yang cukup Tanpa mempunyai candidate experience yang cukup Tanpa mau sekolah lagi Tanpa mau mulai dari nol lagi Nah, itulah yang menyebabkan banyak dari mereka menjadi mengerutu guys Ya, nah jadi makanya Ketika set ekspektasi Jangan terlalu muluk-muluk dulu Sesuaikan dengan kondisi yang ada Nah, kalau misalkan kalian memang mempunyai profile yang sangat tinggi sekali ya Oke, udah di Indonesia Tapi dulunya ternyata lulusan master dari Harvard Atau dari UCLA Lalu mau pindah ke Kanada Nah, selama di Indonesia ternyata kerja udah posisinya tinggi Di multinational company yang rekruter di North America ini mengetahui ya Misalkan kerjain di company-nya yang Shell Konoko Pilip Atau DHL Atau FedEx UPS Nah, itu kan semua orang di Amerika juga tahu Nah, chance kalian untuk bisa masuk langsung di posisi tinggi Di company-company itu ya Chance-nya ada Jadi sesuaikan dengan kondisi kalian ya Lalu banyak juga orang yang biasa mempunyai ekspektasi yang tinggi itu terhadap pendidikan anak Banyak sekali kasus di mana orang Eh, gue pengen pindah ke Kanada untuk sekolah atau pendidikan anak gue nih gitu ya Nah, kembali lagi guys Untuk mereka yang golongan menengah ke bawah Ya, seperti kita harus ketahui mohon maaf Mungkin banyak dari mereka yang di golongan menengah ke bawah kan sekolahnya di sekolah negeri Bukan berarti sekolah negeri itu jelek loh Ada kan beberapa sekolah negeri unggulan yang bagus-bagus ya Nah, tapi kan in general Sekolah negeri kan fasilitasnya ya standar-standar aja Tapi ketika kita pindah ke Kanada Seperti yang gue pernah jelaskan dalam beberapa video sebelumnya Fasilitas sekolah di sini Untuk yang sekolah negerinya aja udah bagus banget Secara fasilitasnya Fasilitasnya kalau dibawa ke Indonesia Sudah standar international school Dan kita kalau menjadi permanent resident atau warga negara Kanada Sekolah di sekolah negeri di sini itu gratis lagi Nah, kalau mereka yang di Indonesia berada dalam golongan menengah ke atas Mereka kan mostly kebanyakan sekolahnya di private school anak-anaknya Dan private school itu sudah bayarnya mahal Standarnya juga bagus Nah, jadinya ketika pindah ke sini nanti ya kemungkinan ya biasa aja gitu Mungkin di Indonesia sekolahnya di international school yang kayak Gendy Atau JIS Atau Bina Nusantara International School ya Bahkan mungkin secara gedungnya lebih mewah lebih bagus lagi Ya, tapi kan memang biayanya juga super duper mahal kan ya guys ya Nah, kembali lagi kan nanti ekspektasinya jadinya Oh, ternyata pas pindah ke Kanada sekolahnya juga begini aja Sama dengan kayak di Indonesia Nah, jadinya ingat guys Set ekspektasinya jangan over ya Nanti terlalu kecewa udahannya Nah, untuk ekspektasi yang ketiga Misalkan nih, kalau di antara beberapa di antara kalian Ternyata ada yang pengen pindah ke Kanada Karena senang dengan lifestyle yang outdoor Menikmatin alam Nah, ini jelas-jelas kalian tidak akan kecewa Kenapa? Karena di Kanada ini Harus kuakui banyak sekali daerah hijaunya Kita bicara bukan mengenai di daerah-daerah pinggiran ya Dimana ada national park, ada provincial park ya Bukan Tapi kita bicara di dalam kota saja dahulu Nah, gue tinggal di kota yang namanya Mississauga Di sebelah barat dari Toronto Sekitar 20 kilo ya Kurang lebih kayak serpongnya lah dari Jakarta gitu Itu di kota itu penduduknya kurang lebih 800 ribu orang Itu di tengah-tengah kotanya aja Ada park ya yang besar sekali Dan disitu ada sungai yang namanya Credit River Itu kalau setiap bulan September-Oktober Itu banyak ikan salmon yang pulang lagi ke situ Bayangin Di tengah kota yang penduduknya banyak Bisa terjaga ya ekosistemnya dengan baik Sehingga ikan salmon akan kembali lagi ke situ Dan bertelur di situ Nah, kalian bisa bayangin gak? Di Ciliwung kira-kira ekosistemnya bisa senatural itu gak? Nah, itu kan yang sesuatu kalian gak bisa beli ya Sesuatu yang memang akan sesuai dengan ekspektasi Ketika kalian tiba di Kanada Wah, ternyata benar alam di sini itu hijau Nah, jadinya Itu guys Kalau bicara berkena ekspektasi kalian itu Ingin menikmati alam yang lebih bersih Lebih indah, lebih hijau Di sini mau golongan apapun di Indonesia Di sini pasti akan menikmatinya Lalu poin berikutnya berkaitan dengan keamanan hidup Oke, pasti ada beberapa di antara kalian Yang ekspektasi pindah ke Kanadanya Karena ingin kehidupan yang lebih aman Oke, kita harus akui guys Di Kanada ini memang Kriminalitas itu gak bersih Ada aja tingkat kriminalitas Apalagi negara ini negara tetangga dengan US Seperti kita ketahui di US Di beberapa state itu Gun itu legal ya Pestol itu legal Nah, namanya karena bordernya itu Cuma dibatasin oleh daratan Jadinya namanya Perputaran senjata ilegal Naik ke atas ke Kanada Ya pasti ada aja lah ya Jadinya ada aja orang-orang yang jahat Pasti ada aja case-case penembakan Mau di kota-kota yang besar Ataupun di kota kecil Pernah denger juga ada peristiwa penembakan Tapi memang secara frekuensinya Gak sebanyak seperti di Amerika Dan yang kedua Kita harus pintar-pintar Oke, ketika kita mau pilih tinggal di mana Kita cari dulu Lokasinya yang aman atau tidak nih Di sini ya Makanya dengan banyak networking Dan mencari informasi itu penting banget Untuk kalian bisa mendapatkan tempat yang cukup nyaman Untuk kalian tinggal Tempat yang cukup aman untuk tinggal Sorry ya Nah, jadinya Kalau bicara mengenai keamanan Ya seperti kita ketahui Gue gak ada maksud mau jelek-jelekin di Indonesia Mungkin sekarang sudah lebih baik Tapi gue dulu waktu di Indonesia Ketika zaman masih mahasiswa Ya pernah ditodong Di bis ya Di metromini Udah ditodong Ditempelin pisau di leher Udah gitu dikatain dengan kata-kata yang penuh diskriminasi Diambil sepatu gue Diambil tas gue Diambil kalkulator saintifik gue Habis Ya Lalu gue juga pernah Ditodong beberapa kali lagi Ya ketika lagi menunggu bis Nah Ketika gue di sini Ya memang sih Kita kalau malam-malam Berusaha jangan ke tempat yang rawan-rawan ya Tapi gue pernah beberapa kali Naik bis di sini Di malam hari Di jam 10 malam Di jam 11 malam Ya masih cukup aman sih rasanya Jadinya compare Ya memang Kalau kita mau naik public transport di sini Masih cukup aman Kalau kita lagi jalan hiking Di malam hari ya Lewatin taman-taman yang gelap-gelap Banyak pohon rindang Masih cukup aman Asal jangan ke daerah yang banyak homelessnya lah ya Jadinya gak takut Akan adanya Tukang todong Seperti itu Gitu ya Jadinya Kalau bicara dari Ekspektasi keamanan Standar keamanan di Kanada Masih lebih baik lah Oke guys Tadi itu adalah beberapa contoh Ekspektasi-ekspektasi Yang dimana Kebanyakan Kalau kita mau pindah ke Kanada Men-set ekspektasi Seperti itu Tentu saja masih banyak ekspektasi lainnya ya Cuman kalau gue jabarkan ini Videonya akan menjadi sangat panjang sekali Tapi lesson learn yang kita pelajari dari video kali ini Ialah Ketika kalian set ekspektasi untuk ke Kanada Set ekspektasi yang cukup realistis Yang sesuai dengan keadaan yang ada di Kanada Nah untuk mengetahui Suasana di Kanada bagaimana Tentu saja saat ini informasi sangat banyak sekali Bisa kalian browsing Bisa kalian nonton di Youtube Bisa juga kontak dengan beberapa orang Yang kalian mungkin kenal di Kanada ya guys Jadinya Ketika set ekspektasi Tidak ngaco Tidak berlebihan Atau tidak lebay gitu Nah jadi kurang lebih seperti itu aja guys Videonya Gue gak ada maksud Mau mendiskriminasi Mengsudutkan golongan ekonomi tertentu ya Gue berusaha berbicara Apa adanya sesuai dengan fakta yang ada Bagaimana guys Menurut kalian Videonya bermanfaat atau tidak Jika kalian merasa bermanfaat Jangan lupa ya Untuk bantu share ke teman-teman yang lain Jangan lupa subscribe Like and tulis Komentar di bawah ini Supaya video ini Ratingnya juga naik Oke guys Sampai jumpa di video berikutnya ya Bye Bye